Kita ke informasi pertama pemirsa jelang Pesta Demokrasi secara serentak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, kebut pelipatan surat suara di Pemilu 2024. Pelipatan surat suara ini melibatkan sekitar 200 pekerja yang dilakukan di dua tempat, yakni di kantor KPU Kelurahan 50 Kota dan gudang logistik KPU di Desa Sumber Padi, Kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat ini para pekerja melakukan pelipatan surat suara untuk Pilperet. Sebelumnya, KPU Batubara telah menyelesaikan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Batubara. Ketua KPU Batubara Erwin yang dikonfirmasi pada Jumat siang menyebutkan jumlah surat suara perjenis KPU Batubara yang memesan sebanyak 3.663 ribu. Menurutnya, dari surat suara yang datang tingkat kerusakan minim, KPU juga menargetkan dari seluruh proses pelipatan surat suara akan rampung sepekan ini. Sejauh ini ya, proses pelaksanaan lipatan surat suara, ini kita sudah hampir rampung ya. Dari 5 jenis pelaksanaan pelipatan surat suara, dari surat suara Presiden, kemudian yang sudah kami selesaikan ini DPR RI, kemudian DPR Provinsi, kemudian DPR Kawan Kota. Dan hari ini, kita sedang proses pelipatan surat suara untuk jenis pemilu Presiden, pemilu Presiden. Dan nanti akan kita lanjut kembali untuk surat suara DPD, kalau sudah selesai pemilu Presiden ini. Ada berapa jumlahnya, Ketua? Jumlah surat suara yang kita pesan di KPU RI itu berjumlah 323. 663. Kerusakannya sendiri ada berapa persen? Kerusakan ini, kerusakan kita sendiri ya, ini bervariasi tergantung jenis surat suara yang mana. Karena kita kan dalam kegiatan ini kan melakukan sortir dan lipat. Ketika kita sortir, ada kendala-kendala yang rusak, maka akan kita tidak masukkan ke dalam penopatan. Secara globalnya, Ketua? Secara globalnya sekitar rendah, sekitar 10-10 persen. Dan ini, setiap kerusakan sudah kita minta untuk segera diperbaiki oleh KPU RI melalui silok. Topik melaporkan dari Batu Barah untuk Eva Rina TV.